selamat menikmati selamat menikmati pembagian desimal kalau sudah siap miss akan jelaskan apa saja materi kita hari ini yuk materi kita hari ini semangat pagi pejuang matematika materi kita yaitu berkaitan dengan pembagian pecahan dengan bilangan caca dilanjutkan dengan pembagian persen dengan bilangan asli dan yang terakhir adalah pembagian desimal dengan desimal yuk kita mulai petualang kita bersama miss asma tetap semangat walau sampai hari ini kita masih belajar dari rumah ya semangat semangat dan semangat yuk kita simak bersama-sama ya oke kita belajar tentang pembagian desimal ya disini miss punya contoh pembagian desimal 0,6 dibagi 2 nah bagaimana cara menyelesaikannya miss punya 2 cara untuk cara yang pertama ini yang pertama rubahlah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa nih ini kan pecahan desimal ya 0,6 kita rubah ke pecahan biasa 0,6 kalau kita rubah ke pecahan biasa jadi berapa? karena ini satu angka di belakang kuma berarti jadi persepuluh ya berarti 6 persepuluh kenapa persepuluh? karena satu angka di belakang koma bisa dipahami? alhamdulillah selanjutnya kalau pecahan desimal sudah kita rubah ke pecahan biasa maka bentuk ini ya berubah menjadi 6 persepuluh dibagi 2 persatu perhatikan karena sudah menjadi bentuk pecahan biasa maka cara mengerjakannya cukup merubah tanda bagi menjadi kali dengan catatan dibalik ya sekali lagi tanda bagi ini ini yang bisa asma lingkari ya berubah menjadi kali yang 2 persatu kita balik menjadi 1 per 2 sampai disini sudah bisa dipahami? luar biasa kalau sudah kita tinggal mengalihkan seperti biasa atas dikali atas bawah dibagi bawah mis saya mau sederhanakan boleh tidak? boleh ya disini ada angka 6 disini ada angka 2 kita sederhanakan kita bagi dengan bilangan yang sama misalnya kita bagi 2 6 dibagi 2 berapa? 3 2 dibagi 2 berapa? 1 sehingga pecahan ini menjadi 3 dikali 1 3 10 dikali 1 10 3 per 10 kalau mau jawaban yang betul desimal 3 per 10 adalah 0,3 jadi 0,6 dibagi 2 hasilnya adalah 0,3 bisa dipahami anak-anakku? luar biasa sekali lagi mis ingatkan untuk mengerjakan pembagian desimal langkah pertama adalah rubah terlebih dahulu bentuk sedesimal ke bentuk pecahan biasa kalau sudah seperti ini pengejaannya sama dengan membagi pecahan biasa sudah paham ya insyaallah ya Alhamdulillah itu cara yang pertama boleh tidak mis dengan cara yang lain boleh mis punya cara yang kedua yuk kita perhatikan sama-sama cara yang kedua ini dia ya cara yang kedua tolong diperhatikan ada cara lain untuk mengerjakan pembagian percanaan desimal yaitu dengan cara pembagian bersusun pendek masih ingat ya nih jadi 0,6 dibagi 2 caranya bagaimana caranya 0 disini itu hilang diapakan kira-kira dikali dikali 10 0,6 kalau kita kalikan 10 hasilnya adalah 6 ya kan sehingga komanya hilang kalau yang sini kita kalikan 10 maka ini juga harus sama kita kalikan 10 10 sama-sama kita kalikan 10 harus 10 miss tidak harus yang penting komanya hilang ya 0,6 kita kalikan 10 menjadi 6 2 kita kalikan 10 menjadi 20 jadi bentuk 0,6 dibagi 2 itu sama dengan 6 dibagi 20 kalau sudah bentuk seperti ini kalian bisa mengerjakan dengan cara pembagian bersusun pendek atau biasa disebut dengan porogapit 6 dibagi 20 disini 6 lebih kecil dari 20 kan tidak bisa dibagi caranya bagaimana kita tambah 0 kalau sini kita tambah 0 maka yang disini menjadi 0 selanjutnya 20 kali berapa yang hasilnya mendekati 60 iya kebetulan pas ya kita kalikan 3 20 dikali 3 adalah 60 kemudian kita kurangkan hasilnya 0 ya sekali lagi cara lain untuk mengerjakan pembagian pecahan adalah dengan pembagian bersusun pendek yaitu menghilangkan tanda koma kalau soal ini kita kalikan 10 ya hasilnya seperti ini sudah bisa dipahami alhamdulillah cara mana yang kalian pilih terserah kalian mau pakai cara yang pertama silahkan mau pakai cara yang kedua monggo ya mau contoh lagi oke miss kasih contoh yang kedua bisa dilanjutkan alhamdulillah ini dia contoh yang kedua contoh yang kedua 0,5 dibagi 0,2 cara yang pertama tadi kita rubah ini ke pecahan biasa berapa angka di belakang koma 1 berarti pasti per 10 5 per 10 0,2 kita rubah ke pecahan biasa berapa angka di belakang koma 1 sehingga 0,2 menjadi 2 per 10 kalau sudah seperti ini maka tanda bagi berubah menjadi kali tapi yang ini dibalik 2 per 10 jadi berapa 10 per 2 kebetulan disini bisa disederhanakan ya enggak ada 10 ada 10 kita sederhanakan 10 dibagi 10 1 10 dibagi 10 1 sehingga tinggal 5 dikali 1 5 1 dikali 2 2 5 per 2 kita ubah ke pecahan campuran menjadi 2 1 per 2 kalau mau ke bentuk desimal ya tinggal 2,5 cukup mudah ya luar biasa karena memang matematika itu mudah asal kalian semangat dalam belajar miss mau dong cara yang lain mau cara yang lain kenapa tidak yuk kita lanjutkan untuk cara yang kedua perhatikan sama seperti contoh yang pertama tadi ya menghilangkan koma 0,5 biar komanya hilang kita kalikan berapa 10 kalau yang sini kita kalikan 10 maka yang ini juga dong ya kan kita kalikan 10 0,5 kita kalikan 10 menjadi 5 0,2 kita kalikan 10 menjadi 2 jadi 0,5 dibagi 0,2 kita boleh ubah menjadi 5 dibagi 2 caranya menggunakan pembagian bersusun pendek atau porogapit ya nih 5 dibagi 2 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 5 iya dikali 2 karena 2 dikali 2 adalah 4 tulis di sini kita kurangkan 5 dikurang 4 berapa 1 karena 1 lebih kecil dari 2 maka ini kita tambahkan 0 kalau kita tambahkan 0 berarti ini harus ditambah koma 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 10 kebetulan pas dikali 5 10 10 kurang 10 habis kalau habis maka porogapit atau pembagian ini sudah selesai jadi hasil dari 0,5 dibagi 0,2 adalah 2,5 sudah tidak penasaran lagi ya ternyata pembagian pecahan desimal itu sangat mudah alhamdulillah itu penjelasan dari Miss Asma untuk tugas ini dia buat kalian silahkan kalian buka buku paket kalian buka halaman 51 silahkan kalian kerjakan